Di tahun 2021, sebanyak 70 formasi telah diusulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mora Jambi, sedangkan untuk hasil persetujuan masih menunggu keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Kasubit Pengangkatan Aparat Sipil Negara atau ASN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mora Jambi, Erma Aris mengatakan, untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk guru, terbanyak dan diusulkan sebanyak 1.031 dibandingkan dengan pegawai negeri sipil umum, dan untuk penetapan diperkirakan akhir Maret di tahun 2021, dan juga masih menunggu ketentuan serta keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Mora Jambi mengusulkan P3K guru, itu jumlah formasi 1.031, terus CPNS 70 formasi, itu baru usulan. Kalau persetujuannya kita masih menunggu dari kementan.